Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlintah kepada kita semua Amin Gak ada habisnya akal cadik abunawas Untuk lolos dari hukuman yang mengintainya Masa sesuatu yang dilarang Bisa menjadi diperbolehkan untuk abunawas Seperti pada kisah kali ini Abunawas dengan kecerdikannya Bisa menjadikan halal sesuatu yang harap Berikut kisah lengkapnya Sudah menjadi suatu kebiasaan Saat menjelang masuknya bulan Ramadan Kota Bangdan menerapkan undang-undang Yang hanya diberlakukan saat bulan puasa Undang-undang tersebut berisi Siapa saja yang ketahuan makan atau minum Di tempat terbuka saat siang hari Akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim Yang telah melakukan ibadah puasa Dan suatu hari Abunawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan Kuda mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar Meskipun sedang puasa Tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja Menafkahi keluarga Setelah waktu menjelang siang Abunawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak Sehingga membuat Abunawas merasakan letih Mungkin karena saking capeknya Abunawas sampai lupa Kalau hari itu adalah bulan puasa Begitu ia tiba di rumah Ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti Lalu dibawanya ke teras rumah Dengan asiknya Abunawas melahap roti dan meminum segelas air Ternyata perbuatan Abunawas ini Ketahuan oleh Abu Jahil Selaku tetangganya Gila Abu Nawas Kebetulan Akan aku laporkan ke Tuan Hakim Biar dihukum Pikir Abu Jahil kegirangan Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim Dan mengandungkan perbuatan Abunawas Kamu yakin dengannya kamu lihat? Tanya Tuan Hakim Saya yakin sekali Tuan Dan saya berani bersumpah Balas Abu Jahil Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajerit istana Untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim Kata komandan prajerit Kata komandan prajerit Memangnya Anda apa? Tanya Abu Nawas heran Ada yang melaporkan Kalau Anda itu telah berbuat kesalahan Jawab komandan prajerit Kesalahan apa? Saya tidak merasa melakukan kesalahan Tanya Abu Nawas semakin bingung Pokoknya Anda harus ikut kami Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan Balas komandan prajerit Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan Dan dihadapkan kepada Tuan Hakim Sesampainya disana Ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim Abu Nawas Apa benar? Tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim Mendengar pertanyaan tersebut Barulah Abu Nawas tersadar Bahwa ia telah melakukan kesalahan Oh iya Aku benar-benar lupa Kalau ini bulan kuasa Kata Abu Nawas dalam hati Abu Nawas Ditanya komala bengung Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali Iya benar Tuan Tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya Abu Jahil yang melaporkanmu Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah Kamu kan tahu Abu Nawas Selama bulan puasa itu Ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari Apalagi di ruangan terbuka Tutur Tuan Hakim Iya saya tahu Tuan Hakim Balas Abu Nawas Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi dua kali lipat Abu Nawas Ujar Tuan Hakim Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim Paling-paling alasannya kena lupa Timpal Abu Jahil Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya kena lupa Saya tetap akan menghukumu Anak alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan Kata Tuan Hakim Kuranglah cara Abu Jahil Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku Guru Tuan Abu Nawas Tapi namanya saja Abu Nawas Dengan akal cerdiknya Ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya Begini Tuan Hakim Saya ini kan seorang musafir Makanya saya makan dan minum saat puasa Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas Musafir Kamu ini bukannya tinggal disini sudah lama Dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun Kata Tuan Hakim Ya coba lihat Saya ini masih hidup di dunia Saya ini adalah seorang musafir Yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim Tutur Abu Nawas menjelaskan Mendengar hal itu Tuan Hakim hanya terdiam Begitu juga dengan Abu Jahil Walhasil Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman Terima kasih telah menonton